Intro Kerusuhan di Hongkong terjadi gara-gara kepala eksekutif Hongkong Carrie Lam mengusulkan revisi undang-undang ekstradisi yang mendapat protes keras dari rakyat Hongkong. Setelah rencana revisi undang-undang tersebut dibatalkan, Carrie Lam mengeluarkan larangan bagi warga untuk bermaskar atau topeng saat berunjuk rasa agar tidak menutupi identitas diri. Sementara itu tekanan dari pihak kepolisian Hongkong terus meningkat dan sudah mulai menembaki warga yang unjuk rasa dengan peluru tajam. Meskipun perlawanan rakyat Hongkong terus berlanjut, survei terbaru menunjukkan bahwa setengah dari penduduk Hongkong mempertimbangkan untuk bermigrasi dan sebanyak 2 per 3 dari kaum muda ingin sekali segera keluar negeri. Berikut berita selengkapnya. CNN melaporkan survei yang dilakukan oleh University of Hongkong pada bulan Juni 2019 menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi Hongkong mempertimbangkan bermigrasi jika revisi undang-undang itu disahkan. Meski pemerintah Hongkong mengumumkan membatalkan rencana revisi undang-undang itu pada bulan September 2019 setelah protes besar-besaran warga terus terjadi, perjuangan hingga saat ini masih berlanjut dan hasrat untuk meninggalkan tanah Hongkong masih terus tumbuh. Hasil jajak pendapat terakhir terhadap warga Hongkong yang dilakukan perusahaan survei pasar Inggris Yugaf menunjukkan, meskipun pemerintah akhirnya menarik kembali rencana merevisi undang-undang ekstradisi, setengah dari populasi Hongkong tidak lagi ingin tinggal di Hongkong. Mereka secara aktif mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Di antaranya 2 per 3 pemuda berusia antara 18 hingga 34 tahun ingin sekali segera meninggalkan Hongkong. Yugaf menemukan seperempat warga Hongkong berencana untuk pindah dari Hongkong dalam waktu 3 tahun. Jumlah warga yang menghubungi agen keimigrasian untuk mencari informasi terkait urusan migrasi konon meningkat 2-3 kali dari waktu-waktu sebelumnya. Sejak bulan Mei hingga Agustus tahun ini, jumlah aplikasi yang berkaitan dengan urusan permohonan visa juga melonjak lebih dari 50 persen. Etina Law, penanggung jawab dari LNK Holdings yang menangani urusan migrasi, mengatakan bahwa sejak bulan Juni 2019 jumlah calon imigran telah meningkat 200 persen. Banyak dari mereka adalah pemuda Hongkong yang berusia sekitar 20-an tahun. Law mengatakan peningkatan jumlah calon imigran berhubungan erat dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Banyak lain kami menaruh perhatian tinggi atas kerusuhan sosial yang sedang terjadi di Hongkong, kata Law. John Hu dari agen lainnya yang juga menangani urusan keimigrasian, mengatakan bahwa sejak bulan Juni 2019 lalu jumlah penjajakan untuk bermigrasi telah melonjak hingga 300 persen. Tidak hanya para pemudanya yang ingin meninggalkan tanah Hongkong, tetapi kaum muda berusia sekitar 30 tahun dan keluarga juga tertarik dengan pindah hidup di luar negeri. Timon seorang akuntan berusia 32 tahun yang telah beberapa kali ikut dalam unjuk rasa anti-RUU ekstradisi, sekarang mulai sangsi terhadap apakah Hongkong sedang menuju perubahan jangka panjang yang membuatnya kurang nyaman. Itu membuatnya mulai berpikir untuk pergi dari Hongkong. Sebelum ada unjuk rasa saya hanya fokus pada mengejar karir, dan istri saya ingin menjadi seorang perawat. Tetapi sekarang kita ingin pindah ke Australia karena tampaknya totaliter pemerintah tidak mungkin berubah, katanya. Untuk bisa pindah ke Australia, Timon bersedia meninggalkan profesinya sebagai akuntan yang sudah digeluti selama hampir 10 tahun untuk menerima pelatihan dari insinyur listrik, karena itu adalah karir dengan potensi migrasi yang lebih besar. Alasan lain yang memuatkan tekannya untuk meninggalkan Hongkong adalah karena ia tidak menginginkan putranya yang berusia 18 bulan dibesarkan di Hongkong. Saya berharap anak-anak saya kelak memiliki pemikiran kritis, tetapi dalam suasana politik seperti ini pendidikan di sini akan memburukannya teror putih yang diciptakan oleh polisi dan pemerintah, kata Timon. Lucian, seorang pemilik rumah mode Hongkong berusia 36 tahun, mengatakan bahwa ia tidak punya jalan keluar kecuali meninggalkan Hongkong. Pemerintah terus menekan kebebasan berbicara kita, saya tidak berpikir akan terjadi perubahan besar di Hongkong. Saya berharap Hongkong bisa lebih baik, tetapi apakah pemerintah mau mendengarkan keluhan rakyatnya, kata Lucian. Lucian dan istrinya ingin bermigrasi ke Taiwan, mereka berharap bisa membuka butik atau restoran di sana. Survei YouGov menemukan, dalam beberapa bulan terakhir Taiwan telah menjadi pilihan bagi imigran Hongkong melampaui Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Menurut data imigrasi Taiwan, dari bulan Mei hingga Agustus 2019 jumlah aplikasi untuk tempat tinggal yang disetujui oleh warga Hongkong meningkat hampir 50%. Laporan itu mengatakan bahwa dukungan terbuka Taiwan untuk gerakan demokrasi Hongkong dan komitmennya, yang jelas terhadap nilai-nilai kebebasan telah menjadikannya tujuan migrasi yang semakin menarik bagi warga Hongkong, apalagi Presiden Republik Tiongkok Tsai Ing-wen mendukung Hongkong. Pada bulan September 2019 lalu Tsai Ing-wen mengatakan, Bila diperlukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, kami akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada warga Hongkong di Taiwan. Kami tidak akan hanya berdiri dan menonton. Terima kasih telah menonton.